Intro Pasar hangus terbakar, proses relokasi pedagang Pasar Pond Kabupaten Trenggalek akhirnya dipercepat Relokasi yang rencananya untuk memindahkan pedagang saat pasar dibangun akhirnya difungsikan juga untuk relokasi pedagang korban kebakaran Pasar Pond Percepat proses relokasi pedagang pasca kebakaran Pasar Pond Pemkap Trenggalek instruksikan pemenang lelang penyediaan tempat relokasi untuk segera memulai pekerjaannya Alhasil saat ini proses penyediaan tempat relokasi tersebut sudah mulai dikerjakan oleh rekanan Tempat relokasi tersebut sesuai rencana awal yaitu di seputar Pasar Basah dan Terminal MPU Kabupaten Trenggalek Penagung jawab proyek relokasi pedagang Pasar Pond Sugito mengatakan sesuai dengan surat perintah kerja tertanggal 28 Agustus ini merupakan hari pertama dimulainya pekerjaan bangunan tempat relokasi oleh karena itu pihaknya saat ini juga sudah memulai pekerjaan tersebut sesuai tahapannya Jadi sesuai dengan tahapan di surat perintah kerja hari ini merupakan surat perintah kerja kami yang pertama dan kami langsung eksen Jadi ini merupakan tidak ada jeda waktu antara SPK kami sudah melaksanakan aset dan langsung ngambil pekerja Yang ini kita laksanakan hari ini yang untuk bentangan 4 meter Bentang 4 meter dikali? Bentang 4 meter kali dengan ketinggian semuanya rata-rata 3 meter Mengingat tempat relokasi ini sangat dibutuhkan oleh pedagang sejumlah pedagang Pasar Pond juga berharap agar proses pengerjaannya dipercepat namun tidak mengurangi mutu dan kualitas bangunan yang disediakan dengan demikian para pedagang bisa segera kembali beraktifitas dengan berjualan di tempat relokasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!